Ibu tuh sebenernya gak banyak kayak nasihat atau wejangan, tapi dia kayak sekalinya ngingetin tuh, inget ya, ini tuh paragong tuh bukan berarti jadi tambang emas buat kamu sama cucu generasi-generasi berikutnya. Ini tuh harus lebih gede karena akan memberi manfaat lebih banyak gitu. Jadi justru menurut saya itu membuat kita tuh ngejalanin ini tuh ya kayak balik lagi, ini ibadah sih kita. Jadi kalau saya sih melihat ibu tuh ya ada kayak ibu, mentor, rekan kerja juga kayak gitu sih. Kalau sosok ibu menginspirasi saya, kalau dalam berkeluarga sih saya merasanya ibu tuh walaupun sibuk, tapi selalu punya waktu buat anaknya gitu. Dan kalau lagi sama anaknya ya fokusnya ke distrik-distrik yang lain gitu. Itu yang selalu inspirasi saya, melihat ibu dalam mengasuh anak gitu ya. Kalau dalam bekerja sih ibu itu melihat segala aktivitas itu ibadah gitu. Semuanya tuh untuk mencari berkah atau ridho Allah gitu. Jadi apa ya, kalau saya tuh menariknya pas ada deh kita kan karena sekuatnya terjun semua ke dunia bisnis jadi kayak ada pelatihan gitu kan. Coba deh kalian kalau bunuh tuh segitiga mas longnya tuh terbalik gitu. Jadi udah bukan self-actualization itu yang paling atas setelah udah kenyang gitu. Tapi karena semua itu ibadah, self-actualization itu udah dapet kerja itu tuh ya karena pengen memberi manfaat atau kebaikan ke orang aja gitu. Sehari ini orangnya memang gak bisa dipaksa. Jadi seperti waktu kecil ya belajar berenang. Guru renangnya maksa. Jadi ditekan saya ingat tuh besoknya gak mau renang lagi. Jadi saya tahu sehari itu memang gak bisa dipaksa. Makanya saya waktu itu, oh kamu masuk parmasi. Gak mau ya sudah. Akhirnya masuk ke dokteran gitu. Jadi kayak gitu akhirnya sadar sendiri. Jadi memang saya gak pernah maksa sih. Semua anak-anak saya gak pernah paksa. Bukan hanya sehari. Beda-beda ya? Justru saya tuh merasa saya mau bunur tuh kayak gas dan rem gitu. Jadi kalau ibu kan kayak harus gini gitu. Kadang saya yang kayaknya belum saatnya gitu. Kayaknya timnya belum siap gitu. Atau justru ibu yang dikejar aja. Iya itu bisa kayak gitu. Jadi kayak justru beda kita dua keberibadi yang berbeda. Iya kalau saya itu kan orangnya memang entrepreneur lebih tinggi depan sari. Jadi kalau lagi meeting di ARND. Biasanya memang saya agak ngegas anak-anak. Sari pasti nginjak kaki saya. Udah lah sakit segitu. Jadi nanti anak-anak jadi stress nanti. Ya sudah saya juga ngikut gitu. Jadi biasanya kalau lagi meeting. Sari yang ngerem saya. Sub indo by broth3rmax